Pemirsa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, sebanyak 14.000 lebih narapidana di Jawa Barat mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Dari belasan ribu narapidana tersebut, 64 napi kasus korupsi mendapatkan remisi, diantaranya Ocek Kaligis, Agil Muhtar, Cirowacik, Muhammad Nazarudin, dan lain-lain. Ratusan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Sukamiskin, Bandung mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Terlihat sejumlah narapidana kelas kakap dalam kasus korupsi seperti Ocek Kaligis, Agil Muhtar, Muhammad Nazarudin, Cirowacik, dan mantan wali kota Bandung, Dada Rosada, begitu khidmat mengikuti jalannya upacara yang dipimpin kepelaksana tugas sekretaris daerah Jawa Barat, Ahmad Daud. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 ini, ada 14 ribu lebih narapidana sejauh Barat yang mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi. 64 diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi di seluruh Jawa Barat. Di Lapa Sukamiskin, jumlah narapidana yang mendapat remisi ada 133 orang, yang salah satunya adalah Muhammad Nazarudin, yang mendapat remisi paling besar yakni 6 bulan potongan masa tahanan. Mantan bendahara Partai Demokrat tersebut mendapat remisi maksimal di tahun ke-7nya, menghuni lapas Sukamiskin Bandung. Sementara untuk mantan pejabat yang juga terjerat kasus yang sama, ada yang tidak mendapat remisi lantaran belum memenuhi syarat, seperti belum mengembalikan kerugian negara dan kurang bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Kedipas Kemenkumham Jabar menambahkan jumlah narapidana terbanyak yang mendapatkan remisi, yakni penghuni lapas di Benongbogor dengan jumlah 983 orang. Remisi ini merupakan kewenangan presiden yang biasa diberikan pada momen hari besar seperti Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.